oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah hasil potongan saya hari ini terima kasih telah mengklik channel mmd official selanjutnya kita lihat proses pemotongan dari awal nah jadi teman-teman semua sebelum kita mulai proses potong rambut tutorial yang sangat simple dan mudah insyaallah hanya 13 menit kalau bisa diperhatikan sampai selesai para pemula langsung bisa untuk mempraktekannya yang pertama kita kasih kain dulu supaya rambut yang kita potong tidak ke bajunya nanti tetap bersih terus langkah selanjutnya yaitu kita kasih air kita semprot terus kita cepit rambutnya bagian atas dengan samping agar tidak sampai terpotong yang atasnya jadi untuk teman-teman langkah pertama itu kita pakai sepatu ya istilahnya kalau saya mengistilahkan itu sepatu nomor 4 kita ambil dari bawah jangan sampai terlalu habis karena saya setiap kali memotong rambut itu langsung dasarnya itu pakai nomor sepatu nomor 4 oke pinggirnya saya kira sudah cukup lalu bagian belakangnya sama kita ambil patu nomor 4 untuk pemotongannya tidak usah terlalu ke atas cukup setengah saja bagian bawahnya karena dia minta rapi karena masih pelajar walaupun terlihat itu ada merah-merah rambutnya karena ini masih corona jadi sekolah di rumah akhirnya anak-anak rambutnya dikasih merah-merah nah sekarang bagian samping kiri sama kita ambil nomor 4 tidak usah terlalu tinggi cukup tengah-tengahnya saja lalu samping kiri depan juga kita rapikan pakai sepatu nomor 4 sama seperti yang bagian kanan bagian kiri dan belakangnya juga kita dasari dengan sepatu nomor 4 kita dikatakan jangan sampai ada yang tidak rapi setelah nomor 4 kita kasih sepatu nomor 1 jadi bagian bawah sendiri itu pakai sepatu nomor 1 tidak usah terlalu tinggi jadi jadi kalau nomor 4 tadi sampai agak ke atas terus nomor 1 nya ini setengahnya lagi tadi minta dikasih apa istilahnya ya di garis nah saya kira sudah cukup untuk garis dan nomor 1 nya kita lanjut antara nomor 4 dan nomor 1 kita haluskan dengan sepatu nomor 2 jadi ini cara singkat yang sudah saya terapkan selama bertahun-tahun menurut saya cepat setelah nomor 2 terus yang paling bawah sendiri dikasih 0 jadi supaya lebih halus terus dihaluskan dengan 0 terus dikombinasikan dengan sepatu nomor 1 kita rapikan bagian yang kurang rapi nah ada sedikit agak ada rambut yang kurang ini bagian belakangnya juga sama di bawah di bawahnya sendiri dikasih sepatu nomor 1 supaya terlihat ada seninya terus yang paling belum rapi rambut yang paling bawah itu dikasih 0 supaya lebih pendek terus untuk sambungannya gradasi antara 1 dan 4 itu sama seperti yang sebelumnya kita kasih nomor 2 kita rapikan supaya terlihat tidak ada rambut yang tumpang tindih antara nomor 1 dan nomor 4 jadi sama kita rapikan lagi dengan sepatu nomor 1 bagian kiri yang kelihatannya kurang rapi kita rapikan tentunya kita harus hati-hati jangan sampai terlalu dalam menekan mesinnya jadi kalau yang seperti ini agak diangkat sedikit terus kita ambil sepatu nomor 2 ini nomor 2 ya teman-teman tadi nomor 1 terus sekarang nomor 2 kita rapikan lagi bagian yang tidak rata antara 1 dan 2 kita ratakan dengan nomor 1 nah kalau sekiranya sudah rapi oke kita ganti bagian depannya sama tidak usah terlalu tinggi karena rambutnya ini juga kelihatannya tipis terus bagian atas telinga juga kita rapikan nomor 1 nah itu sampai segitu menurut saya juga sudah pas bawahnya kita rapikan dengan 0 di telinganya juga kita rapikan nah untuk atasnya yang agak tebal itu kasih kita kasih nomor 2 sama seperti yang sebelumnya jadi untuk menghilangkan gradasinya kita haluskan dengan sepatu nomor 2 masih ada sedikit kita haluskan dengan nomor 1 pelan-pelan jangan sampai terlalu neken untuk pegang mesinnya karena kalau terlalu neken nanti ini bisa kebablasan bukan gradasinya yang hilang malah rusak polanya menurut saya sudah halus antara yang paling bawah nomor 0 sampai nomor 4 cukup kira-kira sekarang bagian atas nah untuk anak ini atasnya itu minta digunting sasa jadi minta ditipiskan saja rambutnya tidak usah terlalu pendek jadi hanya ditipiskan kita tipiskan dengan menggunakan gunting sasa nah untuk gunting sasa caranya seperti itu teman-teman jadi kita ambil bagian samping kiri tengah terus kanan sampai belakangnya juga sama untuk bagian sisi sebelah kanan juga sama kanan tengah kemudian sebelah kiri sampai rata jangan sampai ada yang bagian rambut yang tertinggal karena supaya bisa tipis rata semuanya menurut saya masih kurang sedikit jadi ada bagian yang perlu dihaluskan lagi karena ini kameranya gak bisa kemana-mana kita gunting sekali lagi tetap dengan teknik yang sama tiga kali kiri tengah kanan untuk bagian belakangnya dia minta agar lebih dipendekkan sedikit nah jadi kalau dipendekkan itu tekniknya motongnya agak ketengah jadi bukan paling bawah tapi ketengah agar rambut yang paling atas itu terpotong tapi dengan agak pendek nah saya kira sudah cukup yang belakang anaknya juga saya tanya gimana sudah cukup nah ternyata juga sudah cukup sekarang tinggal kita merapikan rambut yang apa ya yang sisa bagian samping ini kita kasih sabun supaya enggak sakit ketika di bersihkan berhubung ada anak kecil-kecil tadi pelanggan setia yang biasanya kesini sore hari teman-teman yang masih belajar juga harus hati-hati kalau merapikan yang belum terbiasa menggunakan seperti itu oh ya jangan lupa teman-teman untuk mengawali potong rambut atau kerja seperti ini harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim supaya bisa berjalan dengan lancar nah ini masih proses dikerik bagian pihak aneh oke masih kurang sedikit depannya harus pelan-pelan jangan sampai terlalu neken karena bisa fatal nanti akibatnya terus bagian belakang kita rapikan pelan-pelan jangan sampai terlalu neken terus bagian pisaunya juga harus diperhatikan khususnya untuk yang masih pelajaran semoga bisa diterapkan di rumah yang masih belum punya pekerjaan yang masih ingin berwirausaha silahkan sama-sama kita belajar bagian samping kita rapikan di pelan-pelan jangan terburu-buru santai saja nah saya kira sudah cukup bagian tinggal yang sampingnya saja nah itu yang telinga Alhamdulillah sudah selesai kurang sedikit yang belakang nah terus saya kira sudah selesai tinggal semprot terus di rapikan seperti itu menurut saya juga sudah pas dan anak ini juga merasa sudah cukup ya Alhamdulillah sudah selesai untuk pemotongan hari ini kita bersihkan sisa-sisa rambut yang masih menempel di lehernya tadi pelipisnya nah Alhamdulillah sudah selesai pemotongan pada hari ini semoga untuk yang pemula bisa diambil ilmunya dan bermanfaat jangan lupa like komen komen dan subscribe dan sampai jumpa di video di video sampai jumpa di video di video